Intro Sub indo by broth3rmax Besiswa sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Aceh Selatan. Besiswa tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diyah R.I. Idawati, disanggar kegiatan belajar labuhan haji Aceh Selatan selasa 11 Februari 2020. Besiswa tersebut merupakan aspirasi yang diusulkan oleh salah seorang anggota DPR RI asal Aceh, Teku Rifki Harsha melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan biasiswa tersebut diperuntukkan untuk sejumlah peserta didik di Aceh Selatan, yang nantinya akan menerima biasiswa itu yang mencapai 5.916 peserta. Dalam sambutannya, istri PLT Gubernur Aceh tersebut mengatakan, pemberian biasiswa tersebut merupakan dukungan untuk mewujudkan program Aceh Carong yang digagas pemerintah Aceh. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di Aceh saat ini sedang gencar dilakukan. Namun demikian, semua itu harus didukung dengan kualitas SDM yang bagus, sehingga pembangunan dilakukan akan lebih efektif. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan, Hardian Syah, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada program biasiswa PIP tersebut. Menurutnya, program biasiswa tersebut memiliki manfaat yang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di Aceh Selatan. Ini kita telah membagikan biasiswa PIP, khususnya untuk di Aceh Selatan. Mudah-mudahan ini penggunaannya sesuai dengan kuncinya, yaitu untuk meningkatkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak akan sekolahnya, seperti buku, keperluan-keperluan lain. Dan insya Allah dengan adanya program PIP, semakin banyak untuk Aceh, nantinya bisa berkontribusi terhadap Aceh Carong. Terima kasih.